Intro Polsek Tanjung Priuk berhasil meringkus 2 dari 7 pelaku tindak pencurian dengan kekerasan. Kejadian bermula saat korban ingin membeli telepon genggam kepada pelaku hingga keduanya bersepakat bertemu. Setelah mereka bertemu dan pelaku menunjukkan telepon genggam tersebut, namun telepon genggam tersebut tidak dilengkapi dengan beberapa eksosoris. Akhirnya korban diajak ke rumah pelaku untuk mengambil kelengkapan tersebut. Namun di tengah perjalanan, korban dihentikan oleh orang yang tidak dikenal dan korban langsung dikalungkan celurit dan pedang oleh pelaku. Korban akhirnya menyerahkan dompet berisi uang tunai sebesar 1.200.000 rupiah, helm dan sepeda motornya. Ada pun barang bukti yang disita polisi berupa 3 buah senjata tajam dan 1 buah sepeda motor beserta STNK. Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Kita akan begitu sampai dikepun pisang, motor yang dikendarai antara korban dengan tersangka itu diberhentikan oleh 7 orang laki-laki. Dan di situ diberhentikan si korban lantas dikributi dengan tersangka yang misal Ade yang menangkan handphone itu, dengan tersangka 7 orang itu, 1 orang tersangka mengalungkan celurit. Jadi yang tersangkaan, yang kami, 1 orang ini mengalungkan celurit. Yang misalnya itu Ade. Selanjutnya tersangka ini sepeda motor, Honda Big, dompet si korban dengan uang tunai, isi dompet, isi uang tunai, 1.200.000 diambil paksa atau dilampas oleh kelompoknya bersangka Ade. Dari Jakarta, Nega dan Aril, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih telah menonton!